Kuliner asal Rana Minang terkenal gurih dan kaya akan rempah. Namun ternyata ada pula makanan bercita rasa manis dengan rasanya yang lesat. Ya, makanan lesat tersebut adalah kue bika. Makanan ini jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar di dalam pelangga dan dipanggang di atas tungku api. Setelah itu, apinya ditempatkan di atas tutup pelangga. Cara memasukkan bahan baku juga harus memiliki keahlian khusus agar penempatan bahan tepat di atas daun. Bahan utama bika koto adalah kelapa, tepung beras, dan gula pasir. Di bika koto Baru, kok memang agak berbeda khasnya dibanding dengan bika-bika yang lain. Cara pengolah juga berbeda. Kemudian bahan bakunya berbeda dari tanaman bumi yang dihasilkannya itu. Kalau ciri khasnya kita dibakar pakai ini, pakai pelangga ini, Bang. Ini api di atas ini karena ini, Bang. Kalau kita kasih apinya dari bawah, nanti aronannya bisa hangus. Jadi kita intinya ini diambil panasnya saja. Bagaimana pemirsa? Bila Anda berkunjung ke Sumatera Barat, silakan untuk mampir di Koto Baru. Dan cicipi kelembutan kue bika darah Koto Baru ini. Dijamin pasti ingin tambah lagi. Terima kasih telah menonton!